Halo Bro, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita Rodek1313 Kali ini saya sedang bersama Bang Bagol Selaku owner dan kepala mekanik dari Goldspeed Motor Informasi yang didapat ada motor CBR 150 Thailand Yang telah mengalami kerusakan selama 5 tahun 5 tahun mangkrak tidak pernah dipakai Motor ini datang dari daerah Jambi dibawa ke Depok Pemiliknya mempercayakan kepada Bang Bagol Untuk menyelesaikan problem yang ada di motor ini Jadi problem pada motor ini adalah bagian kopling Jadi bagian kopling menurut informasi dari sang pemilik Mengalami suatu masalah Dan berikut akan dicek dan dianalisa oleh Bang Bagol Motor ini sangat istimewa Karena jeruan-jeruan mesinnya masih sangat bagus Dan masih sangat mulus-mulus Yang pasti masih ori dari Thailand Satu persatu spare part bagian kopling mulai dibuka Dan dicek Kondisinya Agar ketahuan Permasalahannya Mulai dari kampas kopling Bos kopling Semuanya dicek Dengan teliti dan detail Khusus bagian kampas kopling mirip punya Honda Tiger Atau generasi GL produk Thailand Khusus bagian Kenapa bedanya pelat ini beda nih Kampasnya dia Iya karena beda-beda ruginya doang Kalau kampas kopling cuma sama Kampasnya gini Iya Oh iya pergi Oh bedanya disini dia Mainin pernya itu ya Jangan-jangan disitunya gak Gak main Jangan-jangan disitunya gak Ceruannya Jangan-jangan disitunya Ini apa ini Bosnya Bosnya Bos Dia gak itunya Jalur oli Jalur oli Cager kan gak ada Apalagi pas di CBPG gak ada Maka CBPG rumah koplingnya gampang kena Sari kata Nah kalau kopling ini Kalau ditarik Halus Lepas ke alur Kalau ini kebalikannya Ini kebalikannya Ditarik Dilepas halus lahir rumah kuping pun tak luput dari pengecekan setelah di cek kondisi masih layak pakai dan sangat bagus sekali ini bedanya sama Tagger nih, Tagger kan ini aluminium nih gampang patah sekarang, ini enggak nih tuh, ini enggak bakal patah tuh besi semua pengajakan semua selesai tahap selanjutnya adalah pemasangan kembali nah disini bedanya per kopling terdapat 4 namun bentuknya besar-besar jadi berbeda sekali dengan motor-motor Honda yang ada di Indonesia atau buatan Indonesia rata-rata lebih kecil, termasuk setelah Tagger pun per koplingnya kecil tapi untuk CBR Thailand ini besar-besar terima kasih telah menonton! nah disini bedanya kita bisa saksikan bersama bahwa paking dari motor-motor build up atau bawaan pabrik itu biasanya berwarna hijau dan pakingnya sangat sulit sekali untuk dibersihkan jadi saya mekanik perlu kesabaran dan kesabaran dan keterlitian motor ini problemnya di mana biar teman-teman youtube semuanya bisa tahu dan dapat pengalaman tentang perawatan motor CBR build up Thailand silahkan Bang Bagel jadi motor ini masih ori semua dalamannya dari baru coba nggak dipakai selama kurang lebih 5 tahun terima kasih nanti bisa diukai selesai bisa diukai selesai kemudian pada kedalaan di sini kopling kondisi-mesin langsam itu halus nah kita dikopling ini dikasar jadi kebalikan dari langsam kasa kita dikopling halus ini dikebalikannya nah jadi problem utamanya tadi, begitu mau di setel di langsamnya, begitu ditarik koplingnya, dia malah kasar begitu dilepas koplingnya halus, ini kebalikan dari masalah-masalah motor terus solusinya nanti seperti apa bang? solusinya ini di rumah kopling dulu karena dia gak pake karet dia pakenya pair di belakangnya kemungkinan pairnya itu udah udah agak rapet oke jadi kita harus buka rumah kopling dulu tadi, coba kita lihat bersama, tadi begitu kita bongkar rumah koplingnya semua masih bagus ya? bagus nah, tapi bedanya build up Thailand ini di dalam rumah kopling ada dua pair itu ya? pair, bukanya karet jadi spasenya udah agak jauh hmm, jadi problemnya kemungkinan spasenya agak jauh nah ini mungkin bisa menjadi salah satu pairnya pairnya yang jadi masalah di motor tersebut gitu ya, mudah-mudahan sambil kita ngobrol santai sambil menunggu spare pan dateng nanti motor ini lekas sembuh lah penyakitnya dan konsumen bisa puas di servis di bengkelnya Bang Bagul ini walaupun bengkel ini berada di tengah gang di daerah Depok di jalan keramat burung lokasinya itu di dalam di belakang perumahan Maharaja tapi sekali lagi jangan remehkan bengkel-bengkel kecil seperti ini karena dari segi peralatan pun mereka sudah siap dan modern ada alat yang untuk mendeteksi secara digital menggunakan komputer baik itu khususnya untuk motor-motor injeksi yang sekarang ini memang teknologi terbaru jadi bengkel-bengkel pun harus menyesuaikan menggunakan alat-alat yang digital jadi gak usah khawatir lagi bahwa teman-teman semuanya pemilik motor bahwa pastikan ketika servis itu si bengkel itu memiliki peralatan yang mendukung dan mengikuti era modern era digitalisasi ini salah satu asisten paling ganteng di bengkel ini Bang Ajis ini ini dulunya juragan belimbing nih tapi jangan diremehkan soal keahlian mesin ini dia sedang membersihkan bekas packingan di motor CBR ini ini packingannya masih orinya dari Thailand kali Bang Ajis ya? iya makanya sedikit susah ketika packingan-packingan ini masih ori bawaan motor harus telaten harus sabar biar benar-benar bersih nanti ketika diganti packingan baru tidak terjadi rembesan oli kita bisa lihat bersama bahwa juruannya mesin juga masih cakep masih mulus banget kayak mulusnya kayak Pak Sahrini kali ya nah ini yang sedang belanja udah dateng mudah-mudahan lekas sembuh kita sambil ngobrol santai halo Bang nah beginilah kalau kehidupan di bengkel bercanda-bercanda seru tuh teman-teman bisa catat nomor teleponnya dan lokasinya di Jalan Keramat Burung RT2 RW5 Rangkapanjaya Depok CBR Build Up Thailand 2004 ini telah di restorasi bodinya di cat ulang tinggal masang striping Bang Ajis ya belimbing gimana belimbing sekarang kalau yang super ganteng ini Bang Buluk dia lagi belanja tadi belanja apa nih Bang Buluk tadi belanja paking tuh paking udah dateng paking bulan paking bulan baut-baut bulan buat radiatornya ini bannya juga udah diganti ini bannya ban-ban baru pasang kita besikan dengan dalemannya disemprot dengan kompres silam set ofej selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton